Baiklah, ini kita pergi. Berikan kekuatanmu, McLaren. What's up Speeders! Welcome back to Speed Creed! Kita udah bertahun-tahun nih udah ga bikin konten, so we're excited to introduce Hashtag Speed Jakarta Hashtag Speeder Jakarta Di mana kita mempercayai supercars dan sportscars dalam hidup sebenernya, kalau di Jakarta tuh bawahnya kayak gimana. Haidini, we're really excited soalnya we're testing the supercar McLaren 720S and stay tuned until the end soalnya at the end kita bakal ada special guest yang kita akan undang inside the car. So, what are we waiting for? Let's test it out! So, the segment yang buat Speeders Jakarta ini kita lagi pengen ngetes supercar kalau di bawah di Jakarta tuh kayak gini kan. Nah, kita lagi pak jarang di sini juga mungkin orang-orang nanya, ini kok selalu kok supercar tuh ceper segala masing-masing masih ribet? Untungnya 720S itu ada lifter, so all you have to do is just click this torque So, look. Eh, mobilnya musti berhenti sih sambil naikin liftnya. So, 720S ini is actually udah couple of years in the market cuman right now they've just released the Spider version which is topnya bisa copot keren banget kayaknya it'll be coming out in the next few months but kalau namanya kita ngomongin soal speed dan performance right now this is probably one of the fastest if not least fastest supercar in its class dibanding sama Huracan dibanding sama 488 even the performante ataupun yang pista I would put my money on the 720S dan 720S aja masih belum ada yang special versionnya so once McLaren comes out with it yang biasanya dipanggilnya LT atau long tail version itu bakal epic banget sih tapi so far in driving this it's it's pretty comfortable if I may say it's almost like driving an Audi ke gear shiftnya cepet in slow speed you guys it's really friendly so a little bit about the engine dari 650S ke 720S which is the super series dari McLaren itu sama sekali gak ada yang sama even the engine tuh not even remotely the same previously it was a 3.8 liter now it's a 4 liter twin turbo V8 and everything is new so McLaren's always innovating with something new and I mean this car the combination of just the power and the weight is what makes this car really special so the power is 710 horsepower I mean supercars nowadays itu udah kayak benchmark 710 but what's interesting is that's on paper ada beberapa independent studies about the 720S the Dyno it's actually pushing nearly 800 horsepower which is crazy dan weightnya itu cuma 1250 but it's an insane amount of horsepower per kilogram and it just shows when you accelerate I mean it's just insane it's just like you're going into warp speed and there's nothing that's stopping you especially past the twin turbos kick in so I mean you should be ready alright here we go show me your power McLaren wow all the Inovas all the Avanza just went like whoop disappeared but that's how fast you can go in Jakarta and udah langsung ada mobil lagi di depannya so even if you have the fastest supercar in the city there's not much you can do with it alright we have a wide open road again guys oh my god it's getting too warp speed in this car man I swear it's just you are going to another dimension of speed oh my god that that was worth half an hour to wait for I swear we're going to go ahead but once you get that space it's all worth it man gila 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 one of the biggest gimmicks probably the well known the 720S is this retractable dashboard you have to activate the track mode like this and then it just gila dari 90 degrees it will enter and then you just see the all important stats when you want to speed which is the RPM and your and your current speedometer in digital 4 so that's quite as exciting so since we're not on the track we're going to go back in in the regular sport version okay a bit of a bump it's not bad not bad at all the car is slightly wide jadi kalo untuk kayak gini gua masih belum berani lewat hehehe gua klakson aja good horn buat di Jakarta karena di Jakarta kan orang suka kelakson-kelakson alright the transmission is dual clutch of course can handle the abuse of its 700 horsepower tapi the reality is kalo kalian beli supercar di Jakarta if i can even afford one is that you you won't be able to speed so the real test drive of this car today is how it will do in Jakarta traffic kayak motor-motor lewat kayak tadi kayak ibu-ibu itu ga kasih jalan and so far it's very pretty good you don't really feel like you're in a supercar kadang-kadang kalian lupa dikit because it's pretty smooth gear shift smooth low speed jerky the suspension is alright i mean kalo dibanding passenger car of course it's hard it's a hard suspension cuman it's not uncomfortable so i think for long drives ini masih oke lah so this car also has a presence when you enter and exit the car you see the butterfly doors or actually it's called dihedral doors yang naik seperti itu so when you get out of the car you're definitely gonna catch attention and we're gonna see that today later on when we pick up our guest star to see what people people's reactions are to this car and in terms of the interior nah kita kita lagi lampu merah jadi gue pengen ngomongin a little bit about the interior it's actually a really purpose focused interior i mean it's it's luxurious in a way but it's it doesn't have all the bells and whistles that you know make it really like exotic i mean it has carbon fiber parts dry carbon parts that you can see it has some orange accents in this option and you have this sort of digital dash in the middle where you control the AC and all the car options and you have this wonderful sort of retractable dash which you saw earlier that you can retract it in track mode and you know when you retract it in track mode what's really interesting you have this small little displays if there are any error codes or if you have if your your hazard lights and your turning lights will be displayed here so no matter what you'll see sort of the important information just the limited information that's needed for you to drive this car properly which is which is great so we'll try to test out McLaren-nya dalam satu U-turn bisa musti mundur lagi apa you can make it in one turn so we're gonna we're gonna make a U-turn up front here alright here comes the U-turn test don't fail me 720S have faith in you let's see so U-turn test unfortunately it failed with Jakarta standards but not too bad another perk of having a supercar is when you enter establishments like this small just gotta get the and they don't check you I mean it's pretty bad but that's Indonesia for you right? you drive a really nice car then the security is is gonna be more slack on you that's the way that's the thing yeah I don't want to think of this I don't like it but I don't want to think of it it's a mistake which is the ultimate that's why i was in the day Hai, 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 hai Mesinnya di belakang, oke baik Terima kasih Bagus di belakang Baik, ya? Terus gue bingung Terus gue bingung Seatbeltnya gimana? Oke, selamat datang ke McLaren Terima kasih Oke, aku senang, aku senang Jadi, seatbeltnya kayak mobil biasa sih sebenernya Oke, jadi Gila, lihatnya di sini, gila Gimana seatbeltnya? Ternyata di sini Seperti mobil biasa Selamat datang, kita ada Ayla Dimitri, guest yang istimewa kita Terima kasih banyak untuk waktu Ini gue agak tegang sih Serius? Cuma maksud gue tegangnya adalah gue disuruh review kan nih berarti Gila, gak, 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 santai, santai Gimana? Gaga sih Maco, man Gua kayak Waaaaw Siapa nih? Gila-gila, jauh-jauh Gila sedikit gitu iya, iya, udah dekat-dekat gitu orang palenya kayak lari-lari kayak gitu iya, tadi gue liat sih, orang palenya langsung sigap gitu bawa payung kayak, oh ini pasti udah mau ngelain nih bernama saya, saya ada Ayla di sini jadi, kalian bisa lihat Instagram dia di at Ayla Dimitri misalnya pasti udah tau udah di dalam mobilnya nih hiiii, what's up guys oke, kita ada McLaren apa nih? 720S 720S this is one of the fastest in its class wuhuuuui so, are you comfortable? ini, oke, bisa selonjoran gitu hahaha, kaki gue selonjoran kaki gue selonjoran, iya seru sih atasnya kayak gini ini gak bisa tutup kan, emang kayak gini emang kayak gini, jadi tadi siang-siang panas juga sih sebenernya sih, cuman ini kayak kokpit gitu, jadi mereka style design setelah itu ya inspired by the cockpit check it out, check it out keren gak, keren gak? wow wow ini bump, ini udah comfort setting udah, udah, beda sih rasanya sama tadi ya beda, dikit dikit banget, beda dikit banget ya masih keras lah dibanding mobil biasa loh Seth, mau lagu apa nih? lagu dari Padis, gue boleh gak Spotify gue? boleh banget, cuman kayaknya kita mau setup bluetoothnya dulu deh oh, lu harus ini dulu gak? printi dulu untuk mau setup setup apa? gak usah lah, kayaknya sih menurut gue buttonnya yang ini ya jujur gue belum pernah coba coba, 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 mari kita eksplor connecting connecting oh ini udah ada bluetooth, oke set up? bluetoothnya bio, terus ini touch screen gak? touch screen, oke kenapa gue kampung banget? ayo, lu bisa melakukan ini karena gue kalo numpah mobil bokap gue, gue gak pernah sampe ngutang-ngutik banget sih ya cuman oke, Pak masuk terus ini connecting doang, kenapa? kenapa? gue gak tau ini apa? coba deh nah lo oh oke oke, oh ini radio oh ini radio tapi ini kenapa gak bisa? kenapa dia connecting terus? yuk, yuk, ayo yuk, ayo, yuk oh no, bener-bener gak bisa loh bluetoothnya yuk, coba di klik ya? coba deh storage, kenapa? kenapa dia connecting terus? kenapa dia connecting terus? oke kalo gitu, karena tampaknya tidak ada hadapan kita gak coba radionya bluetoothnya kurang friendly ya iya, harusnya semudah yang ada di mobil-mobil lain oke, nafas siapa tau bisa, oke at least gue milih satu radio yang bener dulu ya ini kayak lagunya agak kurang friendly buat gue gak juga oke oh bisa manual, oke oke, oke oke, oke terus apa lagi yang bisa gue ketahui dari mobil ini? ini gue pengen lo nyobain kayak basically, car seatnya ini elektrik i want you to give it a try i think it's on your bawah here, it's here oh, kayak sini-sini ya oke, button-nya tapi gimana? bingung gak lo? iya, kan harus ngerabar-rabah dong ngerabar-rabah, oke tapi ini 1,2,3, ini settingannya kan? itu settingannya, ini udah disave, jangan oke lo yang bagian button-buttonnya coba lo pencet ya ya kan, biasanya kan ada gambarnya kan ya ini bagian ini, ini, itu duduk seatnya ini kan gimana ya? coba lo pencet-pencet aneh gak? lo tapi kerasa tombol-tombolnya kan? tombol gak ngerasa ini gue lagi pencet-pencet satu-satunya tapi gue kayak kerasain wait you feel anything moving? no 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 eh eh eh, oke something's moving eh, oke something's moving, oke aduh, aduh, aduh naikinnya gimana cuy? dut dut bingung kan? gue tadi juga lama banget haaah lama-lama gue lama-lama gue lama-lama datang tunggu-tunggu ini kayak gimana sih apa-apa gimana kayaknya tapi lightroomnya gue baru notice loh iya tapi lama-lama terlalu loungy gue kayak kurang sih rendonya ada di ruka iya, gue kayak gue ngeliat stargazing gitu gitu lagunya mustinya stargazing iya oh oke sekarang gue tahu oke, kamu mencari iya, ini buat naikin coba turuninnya turuninnya oooohh tidak terlalu tidak terlalu hmmm dah, ini kan kesini kan dah, oke oh, mundurin dikit deh sekarang buat maju mundurin seatnya ya ayo, kamu bisa melakukan ini iya ini apa nih? oh, ini kok gue ngerasain ada di bagian punggung gue agak maju mundur-maju mundur ya oh, lambarnya ya iya, itu lumbar ya iya, iya, iya berarti bisa dia mengajas lumbar oh, ini lagi ya ada lagi buttonnya oke iya, iya she's got it she's got it ets, ada lagi tapi ini ada yang gue rasa-rasa gue pencet-pencetnya apa ets, maju lagi mundurnya gimana? di situ ada eject button jadi lu bisa menang bisa mentau keluar coy apa lagi yang harus gua cobain? lu kalau mau matiin AC-nya kan biasanya ada yang kayak matiin gitu kan menutupnya menurut lu ini gimana caranya? gitu boleh, boleh, boleh boleh, boleh yang tengah, yang tengah oke, oke alright bener ya? you're good, you're good wow oh, wow oke pretty cool, right? nice, nice ini jago lu sekarang jadi kalau lu masuk McLaren ternyata udah gak cukup ya iya, gue tau tiba ada yang mengajak kencang gue naik ini gila, gila, gila kayak jendelanya kalau dibuka normal dong biasanya yang lo kayak dia gak ada tiba-tiba ke sana enggak, 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 enggak bahwa itu enggak oke door-nya aja yang rada heboh tapi door-nya pun clearance-nya lebih enak daripada pintu biasa karena dia naik iya, iya cuma ya clearance-nya mesti lihat yang di atas oke oke menurut lu ini buat yang mana? ini UK uh lu udah tau ya lu udah tau cik yang pake mikir dulu emm pura-pura tau apa pura-pura gak tau oke oke kalau di fashion dari UK do they have their own style atau mereka biasanya set the trend? emm i think they have their own style tapi emang maksudnya kalau UK kan emang lebih sophisticated more simple emm elegan elegan beda sama Milan beda sama Paris kalau di italian kayaknya ada finesse-nya dikit gitu gak? kalau di fashion tuh kayak lebih berani iya lebih bold lebih warna-warni lebih loud idealistic somehow ya tapi could be imperfect tapi kayak ada passion-nya lu ngerasa banget dari desainnya iya sama gak sih? kayaknya sama deh karena itu kan mungkin it's matter of taste dan itu kan kayak part of art kayak estetik ngomongin estetik ngomongin estetik pastikan kayak fashion termasuk estetik dan bentuk mobil dan segala macam itu kan juga estetik dan ada desain di dalamnya dan ada history di dalamnya dan ada semuanya di dalamnya jadi menurut gue sih emang kayak kayaknya beda negara bisa jadi beda visual soalnya di mobil banget sih kayak semuanya Jerman itu kayak everything is very structured kayak bener-bener semuanya musik kayak gini kaku jadi kaku banget iya iya cuman di italian kayak ada art banget aja kayak it's not perfect cuman kayak ada passion iya 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 nah ini kayak in the middle mulut gue dari UK ini kayak it's perfect tapi it's in a different way kalo italy kenapa? just lebih ini ya fashion iya 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 kayak kayak idealistic quiz lah yang belum tentu it's the best it's not the fastest iya oke like right now ini one of the fastest wow sekarang ideal Dimitri berada di dalam mobil yang salah satu ultracepat di dunia iya lu masih ngerasa lu dalam supercar apa? sekarang ini kaling macet-macetan jadi kayak sama aja cuman ya mungkin karena rasa duduknya aja sih keras dikit menurut lu bisa berapa lama kalo mami udah duduk dalam sih hmm pegel gak? iya sih pegel sih enggak karena kan kakinya masih tetep santai juga gak ada karena ini kakinya misalnya lightroomnya oke jadi tensionnya juga gak terlalu karena kan kalo setahun aku kan dengkulnya yang ada tension di dengkulkan jadi ini kayak it's still relative masih ya masih relax seatnya masih oke good, good, good oke aku masih oke oh i have a why don't you check on the golf box there's a little bit something for you weee 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 apa ya ming? it's still good for your time so thank you so much for spending your time with us thank you aku udah dapet kado iya terima kasih ya di sini gak ada glove box jadi gue kayak dari tadi iya gak ada ya muat gak ada oke bentar ha 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 ding 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 oke lu bisa buka gitu ntar ya susah ya terima kasih jam tangannya yeay thankyou manis banget aku dikasih jam tangan inya kamu bisa mendapatkan itu eksklusif di Watch Co oh oke kalau kalian suka keringan oke ini ada di Watch Terima.. Tidak, tas, tas, tas Terima kasih ya, yang cantik sekali Aku merasa bahagia sehari ini udah dijemput pakai sport car, terus dikasih contohnya juga Yeay, speed quit or the bus Yeay Oke ditutup lagi ya Oke Jadi space nya cuma segini doang? Nah, iya cuma itu doang Tapi, kamu punya ini Ya, kamu bisa putusnya di sini atau di sana Itu ada kayak strap nya gitu Oke Jadi bisa kayak disangkutin gitu Jadi kamu punya bagian lag atau sesuatu Oke Tapi kalau itu saja Gak ada apa-apa? Gak ada Kamu pasti? Kacanya Kacanya? Tidak ada lampu vanity, oh tidak Apakah itu krim untuk kamu? Tapi kalau misalnya masih day light masih gak apa-apa Karena kita dapet day light Tapi kalau malem-malem sih Gue atau kalau malem sih Lagi lu mau ke kondangan gitu Mungkin harus pakai street light Kayak, oh iya ada street lightnya, stop dulu, stop dulu Bukan kayak bawa lampu street light gitu kayaknya Iya Tapi ya oke lah Masih gak apa-apa deh Gak apa-apa Apalagi yang bisa di eksplor Ini? Oh ini pintu gue Ini window Itu window, itu pintu Itu pintu Hai 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 Tapi yang sangat menariknya Apa itu? Ini ada hidrolik nya Jadi orang kan mikirnya ceper Kayak bawa supercar gitu ribet kan? Iya Tapi ini bisa kayak naik turun gitu Yang kayak peleknya gede banget gitu Iya Oh enggak? Oke oke oke, kirain Hahaha Jadi kan tadi Lo udah ikut 720S nih In your eyes kayak If you can pick one car I know I know you don't know a lot about cars Tapi what would it be? Karena lo, bokap lo kan suka mobil Ya What would it be? Now that you've been inside McLaren Bisa milih apa aja ya? Apa aja Budgetnya unlimited I'm very simple Oke I wanna go something that Yang aneh-aneh Gua sesimpel kayak gua ngebayangin diri gue Bahwa itu Oke The Mercedes-Benz G Apa? G-Wagon Ya Oh really? Ya And then what do you think about the McLaren Overall Like What are three things you like about it? Or like What's the most memorable And yang menurut lo kayak kurang? One each The most memorable? Waktu dateng Waktu dateng tuh kayak Oh Ada presents Kayak Oh oke Wow Wow Terus di dalemnya Oke Ternyata gak terlalu reboot Dan simple Tapi buat aku yang kayak gak terlalu High-tech development mungkin Oke oke Kayak bisa Bisa pake Karena gak bertanya gak terlalu banyak Ya Touch screen Kayak semuanya Masih on place Ya Ya Palingnya cuma kayak Untuk maju mundurnya Oke Ya Kayak mesti ngeraba-raba gitu Karena biasanya ada Gambar Di gambar setnya Gambar lainnya Jadi lo ikutin kayak Oke Ini untuk Ini untuk Ini untuk Oke Terus sama lagi ya Vanity light Apakah itu masalah buat lu? Apakah itu A make or break Bahwa kayak gak ada lampu buat vanity light? Let's say kayak Your boyfriend Hey babe Really? Wow McLaren add a vanity light Please Please Tapi karena gak udah masuk mobil pacar gitu Kayak Pastikan Iya 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 Cool Cool But overall it was a It was a good experience Yeah It was Cool Hi guys That wraps it up for our first episode of Speeder Jakarta Thank you so much for watching Jangan lupa subscribe Kalau kalian belum subscribe Jangan lupa follow di Instagram SpeedCrit Kalau kalian belum follow And thank you so much for all our supporters Dari McLaren Jakarta For lending us a car Sofia Deguen Awarman For the excellent dinner As well as D1 Watch Milano We love you guys Thank you To be continued Thank you Bye